Intro Ketemu lagi dengan saya Lutfi, StarSend Audio World Hari ini kita kedatangan Honda All New HR-V tahun 2022 dari kota Pekalongan Jadi Honda All New HR-V tahun 2022 ini masih baru banget Kilometer masih di angka seribu Cuman seribu, masih bener-bener baru gres banget Datang jauh-jauh dari kota Pekalongan ke Semarang dengan keluhan Bener-bener berisik banget di dalam kabin Mulai dari road noise, suara samping-samping itu tembus banget Apalagi saat di jalan tol, kena jalan kerosoran bener-bener kerasa banget Sekaligus juga mau upgrade audio Yang bikin suaranya bener-bener maknyus banget Dengan tidak mengorbankan bagasi sama sekali Jadi sebelum kita mulai pengerjaan Honda All New HR-V ini Bagi kalian pengguna HR-V yang terbaru, tipe terbaru ini Kalian harus tahu seperti apa kondisi dalamannya sebelum dikasih per jam Dan ini dia setelah kita bongkar Bener-bener langsung plat Jadi setelah kita bongkar, ini tuh langsung ke plat bodinya Sampai ke sisi bagian tapong-tapong dalam Kalian bisa lihatkan itu langsung platnya aja Gak ada redaman tambahan sama sekali Untuk di bagian tengah kabinnya ada sedikit peredam Itu adalah peredam asfal Kelihatan gak? Ini adalah peredam asfal bawaan pabrik Tapi hanya segini Gak lebih Wajar aja kalau suaranya itu tembus ke dalam kabin Oke gak masalah Kita langsung punya racikannya Kita bakalan bikin mobil ini jauh lebih kedap Jauh lebih senyap Sekaligus juga sound di dalam mobil ini Bakalan jauh lebih maknyus Oke gak usah pilihkan bahasa basi Langsung kita gaspol Honda All New HR-V tahun 2022 ini Nanti sore selesai Bahan yang mau kita gunakan di Honda All New HR-V tahun 2022 ini Sebagai dasarnya kita menggunakan rubber batil dari Extreme Pro Ini murni rubber batil Habis itu kita finishing dengan peredam foam rebounded dan peredam platform Untuk di bagian lantai Dan di bagian pintu kita finishing juga dengan peredam foam dari Ozora Sementara di bagian atapnya kita menggunakan rubber batil dari Extreme Pro Dan untuk sektor audionya di Honda All New HR-V ini Ini yang mau kita pasang dari bagian paling depan Kita menggunakan speker split 2-way dari Domination Boody Ini komplit dengan crossover dan tweeternya Habis itu kita tambahkan lagi speker full ring 2.5 inch dari Lanjar Habis itu kita suntik dengan processor dari Celo Magic 46 MK2 Dan di bagian subwoofer kita menggunakan subwoofer 08 inch dari LM Audio Terima kasih sudah menonton! 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 Kenapa kita pilih perangkat ini di Honda All New HR-V ini? Jadi untuk bagian hand unit atau tip-nya itu masih menggunakan asli Bener-bener orisinil Kita suntik dulu dengan DSP dari Celo Ini kan suaranya karakternya halus banget Ditambah lagi subwoofer dari LM Audio Karakternya juga halus banget dengan harga yang terjangkau Setelah itu, di bagian spekker pintu depannya Kita ganti dengan Domination Boody 2-Way Ini karakternya juga halus Ditambahkan lagi dengan spekker Full Range Lancer 2,5-in Karakternya juga bener-bener halus Jadi setelah kita combine semuanya Kita set nanti Ujung suaranya bener-bener murni Sound quality banget Dengan harga yang sangat-sangat terjangkau Jadi kita langsung bagi-bagi tugas Ada yang mengerjakan di bagian pintu Ada yang mengerjakan di bagian dalam kabin Ada juga yang mengerjakan di bagian kolong depan Dan ini adalah kolong fender depan dari Honda All New HR-V Kalian harus tahu setelah kita bongkar trim plastiknya Seperti ini Wajar gak kalau suaranya itu langsung tembus ke dalam kabin Ini kan langsung ke dalam kabin Ini kalau di sisi dalamnya kabin Ini adalah di bawah dashboard langsung Jadi ini langsung kita gas Kita kasih peredam rubber batil Dan finishingnya kita kasih peredam foam rebonding Ini kita lagi proses pengerjaan Di bagian trim plastiknya Kita kasih juga peredam rubber batil Ini belum selesai ya Ini masih proses penempel-nempelan Jadi nanti ini full dengan peredam rubber batil Di trim plastiknya Dan ini kita lagi setengah proses pengerjaan Lapisan awal rubber batil Kalian bisa lihat Sudah mulai menjelang penuh Jadi pintu-pintu lagi kita proses penasangan Sampai di bagian bawah dashboard Naik sampai ke arah balik dashboard Lantai full Bagasi Tepongan-tepongan Lagi kita kasih peredam rubber batil Ini baru lapisan awal rubber batil Saya mau nunjukin kalian Gimana perbedaan suara platnya Suara ketupannya jauh lebih padat Dan ini baru lapisan awal rubber batil Belum lagi setelah kita nanti Kasih foam Bakalan jadi lebih mantap Dan sembari kita proses pengerjaan Di bagian interior Saya mau nunjukin kalian Progress di bagian kolong Venter depan Ini lagi kita kasih Lapisan awal rubber batil juga Ini lagi kita kasih lem tambahan lagi Mau kita naik ke lapisan double nya Baru abis itu kita kasih Peredam foam rebondit Di bagian sebelah Si luarnya Dan seperti inilah Final terpasangnya Lapisan awal rubber batil Di bagian interior Kalian bisa lihat Mulai dari Lantai-lantai Sampai Ke bagian balik dashboard Terus ke bagian Banseret Sudah full dengan rubber batil Juga sampai Ke bagian Tepong ban belakang Juga sampai ke bagian Lambung belakang Sudah benar-benar rapat banget Dengan rubber batil Habis ini kita lanjut lagi Ke pemasangan para dampon Dan final terpasangnya Peredam di kolong Fender depan Honda All New HR-V ini Seperti ini Ini sudah kita kasih Pemwarna hitam Sudah benar-benar Padet banget loh Ini trim plastiknya Tinggal kita pasang kembali Rodanya Dan kalau dilihat Dari samping Ini benar-benar Gak-ngatan ada peredamnya Jadi benar-benar Sopan banget Sementara Di bagian interior Terpasangnya Peredam foam Seperti ini Kalian bisa lihat Ini sudah Benar-benar Rapat banget Dengan Peredam foam Jadi Mulai dari bagian Balik dashboard Sudah Rapat Kita kasih Tiga lapis Sampai ke bagian Lantai Sampai ke bagian Bahan serep Dan ke bagian Tepong belakang Serta di bagian Lambungnya Kenapa kan Itu sudah benar-benar Kita kasih Mentok Sampai Ke ujungnya Platnya Udah kita kasih Foam rebonding Sementara Untuk bagian Foam pintu Terpasangnya Seperti ini Ini sudah benar-benar Rapat banget Dia empuk Sehingga nanti Dia ketemu langsung Dengan Lapisan rubber Batil yang ada Di plat pintu Sehingga disini Sudah tidak ada cerah lagi Untuk menghasilkan Suara Terpasangnya Specker Domination Di pintu depan Seperti ini Ini sudah kita kasih Ring karet Ini yang putih-putih Kita ganjel Dengan Peredam Foam Yang untuk Door trim Tujuannya apa Jadi benar-benar Sudah sama sekali Tidak ada getaran Dia karet Si ringnya juga Meredam getaran Ditambah lagi Dengan foam kain Tujuannya Biar benar-benar Gak ada sama sekali Getaran di plat pintu Sehingga disini Nanti bisa ngebasnya Udah benar-benar enak Si spekernya ini Karena pintu ini Sudah seakan-akan Menjadi box Jadi dalam artian Yang bolong-bolong Sudah kita tutup Dengan peredam Di si luar Dan di si dalam Jadi ini sudah Seakan-akan jadi box Nanti dia sempurna Banget Untuk mengeluarkan suara Oke sekarang Kita lagi proses Pasang-pasang Atau instalasi Dari audio Honda ONU HRP ini Kalian bisa lihat Perkabelan sudah kita bikin Socket to socket Ini adalah Kabel bawaan mobil Ini adalah Kabel audio mobil Sama sekali Tidak kita potong Kita menggunakan Kabel sendiri Socket to socket Jadi nanti dia nancepnya Disini Ini bawaan mobil Tinggal ini ke arah Head unitnya Jadi benar-benar Tidak ada Kupas-kupasan Kabel Sementara untuk Posisi dari Specter full range Dan tweeter Kalian bisa lihat Contohnya seperti ini Ini belum kita Lem Karena ini tidak ada Ngebor dashboard Sama sekali Ini hanya Menggunakan Double tip Jadi benar-benar Tidak Ngebuat dashboard Aslinya rusak Seperti ini Posisi terpasangnya Untuk posisi Sapu perkolong Kita taruhnya Di bawah Bangku depan kiri Kabel audio ini Sudah kita bukus Dengan isolasi hitam Jadi sudah benar-benar Rajin banget Kalau dilihat Benar-benar sama Warnanya Dengan karpet Bawaan mobil Dan posisi Processor Kita taruhnya Di bawah Bangku driver Kalian bisa lihat Kabel audionya Yang menuju Processor Juga sudah Kita bungkus Dengan isolasi Kain Khusus untuk audio Jadi benar-benar Sama warnanya Dengan karpet Bawaan mobil Jadi benar-benar Sopan Dan rajin Serta minimalis Dan terpasangnya Kembali Seperti ini Kalian bisa lihat Benar-benar Utuh Rajin Seperti Aslinya Benar-benar Nggak ada yang Mangap-mangap Atau Benggang Sama sekali Dia Sudut-sudutin Juga benar-benar Presisi Untuk Seekringnya sendiri Di Honda All New HR-V ini Kita menggunakan Seekring ANL Jadi Kalau saya Sangat rekomendasi Untuk Seekring Menggunakan ANL Kenapa? Memang harganya Lebih mahal Dibanding Seekring yang biasa Cuma Apalah Artinya Beda Kurang lebih 200 ribuan Tapi Safety-nya Mobil Benar-benar Bisa kita jaga Oke Semuanya Sudah terpasang Ke tempatnya Kembali Seperti mobil Tadi pagi Waktu kesini Dan Sekarang Kita masuk Ke sesi Check sound Gimana hasil suara Di Honda All New HR-V Tahun 2022 Ini Ikutin terus Video kita Oke Sekarang Kita Tes dulu Adakah Malfunction Dari Indikator Di Honda All New HR-V Ini Benar-benar Bersih Kalian bisa Lihat ya Nggak ada Sama sekali Indikator Yang nyala Dari Malfunction Benar-benar Nggak ada Dan Semua fiturnya Kita coba Mulai dari Parking brake Normal Brake hold Normal Economic Normal Terus Mulai dari Anti-slip Normal Semuanya Benar-benar Normal Jadi Walaupun Mobil sudah Kita bongkar Dan Kita pasang Perdam Itu Sama sekali Tidak Mengganggu Terhadap Kelistrikan Mobil Di Honda All New HR-V Tahun 2022 Ini Setelah Kita Ngetes Indikator Semuanya Benar-benar Normal Tidak Ada Malfunction Kita Sekarang Coba Tes Kameranya Kamera Mundur Normal Kamera Sisi Kiri Normal Oke Sekarang Kita Sebelum Coba Soundnya Gimana Kita Tes Drive Dulu Adakah Perubahannya Di Dalam Mobil Ini Dan Ini Sekarang Kita Jalan Di Aspal Dengan Kondisi Yang Cukup Kasar Coba Kalian Kita Masuk Ke Speed 40 Ini Kita Mulai Ngegas Dikit Kita Lari Di Speed Masuk Ke 60 Kita Kita Masuk Di Speed 60 Dan Suara Ban Benar-benar Minim Sekarang Kita Masuk Ke Aspal Yang Kasar Di Speed 20 Ini Track Yang Biasa Kita Buat Ncoba Hasil Kerjaan Kita Benar-benar Suara Bannya Berkurang Drastis Jadi Honda All New HR-V Ini Kalau Untuk Sisi Peredam Benar-benar Sangat Dibutuhkan Karena Mobil Ini Kalau Keluar Dari Pabrikan Kita Pakai Rasanya Road Noisenya Itu Benar-benar Tembus Banget Apalagi Kalau Kita Lagi Di Jalan Tol Di Jalan Yang Karakternya Corcoran Atau Jalan Semen Itu Benar-benar Kerasa Banget Road Noisenya Tapi Setelah Kita Kasih Peredam Benar-benar Jauh Lebih Berkurang Oke Sekarang Kita Balik All New HR-V Yuk Kita Dengerin Bareng-bareng Oke Sekarang Kita Masuk Ke Sesi Check Sound Gimana Suara Di Honda All New HR-V Yuk Dengerin Bareng-bareng Jadi Suaranya Itu Benar-benar Nengah Banget Seakan-akan Dari Bangku Depan Ini Benar-benar Bass Itu Keluar Dari Atas Double Deen Suara Vokalnya Diatu Diatas Double Deen Dan Suara Treble Atau Suara Hike Juga Benar-benar Nge-blend Banget Diatas Double Deen Sini Typical Audio Seperti Ini Bisa Dikatakan Sound Quality Dengan Budget Yang Sangat Terjangkau Jadi Kalau Untuk Dalam Jangka Panjang Kita Dengerin Lagunya Misalnya Di Luar Kota Itu Gak Bikin Kuping Capek Gak Bikin Kuping Penging Total Biayanya Honda HR-V Ini Mulai Dari Nol Sampai Dengan Selesai Meliputi Peredam Full Dan Audionya Seperti Yang Di awal Video Saya Jelasin Ini Memakan Biaya 15 Juta Rupiah Pengerjaan Mulai Jam Setengah Sepuluh Dan Sekarang Baru Jam Setengah Tujuh Malem Sudah Siap Serah Terima Kunci Mobil Ini Datang Dari Kota Pekalongan Dan Sudah Siap Untuk Langsung Balik Kota Pekalongan Oh Ya Kalau Kalian Pengen Lihat Gimana Keindahan Dari Honda All New HR-V Tahun 2022 Ini Kalian Bisa Langsung Kunjungi Channel Cinema Hero Si Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Di Channel Cinema Hero Si Saya Benar Benar Rekomendasi Banget Kalau Kalian Pengguna Honda All New HR-V Dikasih Peredam Seperti Ini Karena Dengan Tujuan Meningkatkan Kesenyapan Kabin Jadi Benar Benar Enak Banget Perjalanannya Road Noise Juga Jadi Jauh Lebih Berkurang Dan Penambahan Audio Seperti Ini Benar Benar Bermanfaat Banget Suaranya Benar Benar Enak Banget Dijamin Gak Bakalan Bikin Kuping Capek Kalian Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Di Channel Saya Lutfi Sudah Kebanyakan Ngomong Dari Tadi See You Next Video Ciao Sub indo by broth3rmax